Saya tantang sekarang, ayo kita gelut Gak apa-apa Saya hanya ingin menyelamatkan umat Wallahi Saya gak cari duit pak, saya dibilang di media sosial Ini selalu menyerang Abdus Somad karena iri Abdus Somad banyak duitnya Ya Allah orang disangkain lapar semua kali Ini saya pertegas, saya gak cari duit disini Tanyakan kepada para kiai Ketika beliau mengundang saya Saratnya satu, jangan saya kasih honor Ini Satu saratnya kiai, jangan kasih honor saya Saya jangankan diundang oleh PCNU atau PWNU Atau diundang pesantren kampus atau masjid Saya diundang TV aja gak minta honornya Gak mau saya Saya tidak mau menjadi korban industri berita Wallahi Saya diundang, saya berbicara berkali-kali soal terorisme peristiwa Bandung ini Diundang AINews, Kompas dan sebagainya Ketika dia nanyain rekening Gak usah bayar saya Ilmu saya itu gratis, sak gratis-gratisnya Sampian gak usah baca buku Saya yang baca, Sampian dengerin aja Baca buku berat bos Saya seribu halaman loh per bulan 250 halaman per minggu Hidup saya itu sama buku Saya dimana-mana baca buku Dari hotel saya, dari Grand Mercure tadi ke sini Saya masih baca buku Ada beberapa bagian paragraf yang saya tidak boleh lupa Hari ini mau tahu yang saya baca Yang saya baca adalah salah satu buku pemikiran ateis pertama di dalam dunia Islam Namanya Az-Zulumiyah yang ditulis oleh Abul A'la Al-Ma'ari Ateis itu bukan pemikiran orang Eropa Pak Pemikiran orang Islam pertama kali Yang punya pemikiran tidak percaya Tuhan ini adalah Abul A'la Al-Ma'ari Ibnu Al-Mukaffa Abu Bakar Al-Razi Betapa hebatnya Bukan hebat ya dalam konteks ini Pemikiran-pemikiran dan keilmuan Islam itu menjadi luar biasa Baik yang negatif maupun yang positif Baik yang memperdalam kita kepada kepercayaan-kepercayaan Tauhid dan akidah Sampai kepada orang-orang yang melanggar akidah sekalipun Yang murtad sekalipun Dilahirkan oleh kita Karena kita memang hidup dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa Dan kemudian mengilhami pemikiran Ernest Bloch Fyurbah, Max, Darwin dan sebagainya Yang kemudian juga tidak percaya Tuhan pada akhirnya Sanatnya kepada siapa? Pemikir Islam Sampai kalau baca kitab-kitabnya Abu Bakar Rozi Sakit pak hati kita Dia betul-betul seolah-olah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada Nabi itu pembual Al-Quran ini adalah kecap Bukan wahyunya dari Allah dan segala macam Dan ini diadopsi oleh pemikir-pemikir Inggris hari ini Richard Dawkins, Tim Hitchens, The Force Horseman dan sebagainya Saya baca semua buku mereka Saya kalau ingin tahu tentang Nabi Tentang Rasulullah Saya juga membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Islam William Montgomery Ward Maxim Robinson Saya baca pak Saya ingin tahu otak orang yang non-Islam ini seperti apa terhadap Islam Jangan kalah kita Masa orang-orang non-Islam saja yang berusaha mematai-matai Islam Ya kita juga harus mematai-matai mereka Bukan apa Supaya kita betul-betul tidak terlibat dalam perpecahan-perpecahan kemanusiaan Itu saja tujuan saya Kita tidak boleh saling mencaci maki karena perbedaan Semua ajaran ini kan mengaku paling otentik pak Orang NU mengaku paling otentik Wah wahhabi salafi apalagi Salafus soleh ini Wah paling orisinil ini kalian ini kan udah tercemar semua ini Kan begitu NU apalagi Ziarah kubur ini Wah terpengaruh Hindu ini Semua mengaku paling otentik Padahal kita semua ini kan beragama karena katanya kan Semua katanya ini Tapi kemudian Basis dasar dari semua agama inilah yang harus kita usung Sanat-sanat keilmuan dari para ulama Nahdlatul ulama Yang lebih mengetengahkan kerendah hatian Tawaddu Menghargai kemanusiaan dan kedamaian Ini yang harus kita usung pak Karena tujuan agama itu itu Gak mungkin agama ini dibuat oleh Allah Berbagai agama ini dibuat oleh Allah Supaya kita saling membinasakan satu sama lain Brutal sekali Allah yang gak sekejemi itulah Ini loh yang kadang-kadang kita salah paham Ini kelompok-kelompok teroris ini kan merasa Setiap orang yang berbeda harus dibinasakan Kalau menolak Kalau menolak mereka itu untuk sama dengan saya Untuk mempercepat apa Binasakan aja Kan gitu Semua orang kafir Yang menurut mereka meskipun sama-sama Islam Mereka dianggap kafir karena berbeda Yaudah kalau gak mau sama dengan kita bunuh aja deh Sampai kapan kuatnya Seluruh dunia ini kan berbeda Selamat menikmati